Intro Sobat beberapa waktu kemarin udah denger kabar dong dimana pemerintah Turki memutuskan untuk mengusir para duta besar dari 10 negara bahkan termasuk Amerika Serikat Nah penasaran seperti apa reaksi 10 negara yang duta besarnya diusir oleh Erdogan? Ini dia informasi selengkapnya Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini ya Sobat dan nyalakan tombol loncengnya Halo Sobat Bull Eyes Sobat, pemerintah Turki memutuskan mengusir duta besar dari 10 negara termasuk Amerika Serikat Langkah itu dilakukan lantaran negara-negara tersebut menuntut pembebasan tokoh pebisnis dan filantropis asal Turki Osman Kavala Kesepuluh negara itu adalah Kanada, Denmark, Perancis, Jerman, Belanda, Norwegia, Sweden, Finlandia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat Sebanyak 7 negara diantaranya merupakan sekutu Turki dalam aliansi militer NATO Beberapa negara mulai buka suara nih Sobat mengenai kebijakan Erdogan Norwegia ini mengatakan kedutaannya belum menerima pemberitahuan dari otoritas Turki Sementara sebuah sumber di Kementerian Luar Negeri Jerman juga mengatakan 10 negara itu sedang berkonsultasi satu sama lain Legislator Jerman menyerukan tanggapan keras terhadap Turki Nah Sobat sementara itu, Menteri Luar Negeri Denmark JP Kovod ini mengatakan Kementeriannya belum menerima pemberitahuan resmi Tapi Denmark telah melakukan kontak nih dengan teman-teman dan juga sekutunya Sedangkan Amerika Serikat mengatakan mengetahui laporan itu dan sedang mencari kejelasan dari Kementerian Luar Negeri Turki Sementara Kementerian Luar Negeri Selandia Baru mengatakan Gak akan berkomentar sampai mendengar sesuatu secara formal melalui saluran resmi Mereka menambahkan nih Sobat dalam sebuah pernyataan bahwa Selandia Baru menghargai hubungannya dengan Turki Ya sebelumnya Sobat pada tanggal 18 Oktober 2021 Duta besar dari masing-masing negara tersebut menyerukan penyelesaian yang adil dan cepat untuk kasus kafala Agar dapat pembebasan mendesak Hal itu rupanya berbuntut panjang Sobat Mereka pun dipanggil oleh Kementerian Luar Negeri Turki Yang menyebut pernyataan itu tidak bertanggung jawab Ya sekedar informasi aja nih Sobat Kafala adalah seorang donatur untuk banyak kelompok masyarakat sipil Dan dia telah dipenjara selama kurang lebih 4 tahun Dia didakwa membiayai protes nasional pada 2013 Dan dengan keterlibatan dalam kudeta yang gagal pada 2016 Kafala tetap dalam tahanan Sementara persidangan terakhirnya berlanjut dan menyangkal tuduhan tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!